Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya John Itung Di tanganku ada hape Samsung SMA520F slash DS atau Samsung A5 2017 Nah disini saya akan sharing gimana cara melepas baterainya Barangkali teman-teman butuh cara tutorial untuk melepas baterai Siapa tau teman-teman pengen ganti baterai Nah disini untuk membuka backdoornya ini saya udah coba langsung menggunakan alat congkel sebelum saya rekam video ini Namun sangat rapat sekali guys ya Maka dari itu saya buka sedikit pakai silet Tapi hati-hati guys ya jangan sampai melecetkan body atau backdoor pada hape Samsung A5 2017 ini Nah disini langsung kita bantu pakai blower Saya menggunakan blower Quick 850A yang KW guys ya Yang dimana anginnya saya setel di 5 dan panasnya di 4 lebih-lebih sedikit Nah disini saya mencoba mematikan hapenya ini Namun mematikannya harus pakai pola Harus menggambar pola maksudnya Nah kebetulan yang punya hape ini lagi pulang sebentar Nanti aja pas dia kembali Kita baru matikan hapenya karena untuk melepas baterainya Nah disini saya panasi menggunakan blower Quick 850A yang udah saya setel tadi ya Saya udah kasih tau angin dan panasnya berapa-berapa kan Nah sambil kita panasi sambil kita kasih cairan thinner guys ya Nah ini saya panasi karena di balik backdoornya ini Ada double tip guys ada double tip di balik backdoornya ini Ya nah itu saya kasih ngangas sedikit ya Nah sembari kita panasi kita kasih cairan thinner sedikit juga guys ya Untuk membantu melelehkan double tip atau lem yang ada di balik backdoor tersebut Nah ini saya kasih ngangas sedikit menggunakan si led Tapi disini harus serba hati-hati Jangan sampai melecatkan backdoor ataupun body pada hape ini Nah oke guys udah ngangas sedikit tuh ya Nah ada celah karena juga Ini belum pernah dibuka Sebelumnya belum pernah dibuka sama sekali Sehingga ini lumayan agak keras dan kuat Dan ya tentunya membutuhkan kesabaran dan ketelitian Oke nah disana kan udah ngangas Nah oke guys ya Oke ya kayak gitu jangan khawatir ya Karena untuk di belakang backdoornya ini Tidak ada kabel fleksibel yang mengambang Sehingga kalaupun ini ya alat congkel LCD touchscreennya ini Langsung kita sosorkan ke tengah sana Itu aman guys ya tenang saja ya Oke nah itu ada ngangas sedikit di sudutnya sana Nah oke langsung kita sosorkan ke situ Karena udah kita panasi tadi Dan kita kasih cairan thinner juga guys ya Oke nah udah ngangas Tuh oke guys tuh Iya 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 Oke sebelumnya ini belum pernah dibuka Maka dari itu ya seperti kata saya tadi Agak sedikit butuh kesabaran dan agak sedikit keras-keras Gimana gitu kan Nah oke iya oke guys tuh Iya oke Sambil kita kasih panas pakai blower guys ya Nah panasnya jangan terlalu panas ya Jangan over panas takutnya nanti merusak backdoor ini Backdoornya seperti yang ku katakan tadi Terbuat dari plastik tapi ini seperti kekaca-kacaan juga sih Ini bisa pecah loh ya Kalau kamu terlalu mengangkat ke atas ya Sampai ke bengkok itu bisa pecah Maka dari itu hati-hati apalagi ini masih baru ya Nah gak juga baru sih Tapi intinya masih mengkilap lah Nah jadi kamu tenang aja Biar kamu sosor agak ke tengah sana Backdoornya ini ya Maksudnya itu alat congkel LCD touchscreennya itu Kamu sosorkan ke tengah sana Tidak ada kabel flexible yang ada di atasnya Atau yang mengambang Sehingga aman saja Langsung saja main sosor ke situ guys ya Iya oke Nah oke Iya 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 Sedikit lagi Sedikit lagi Iya iya oke Iya Nah nyaris kebuka sudah Iya nah udah tebuka Sesimpel itu Tapi walaupun simple Di sini kita perlu hati-hati dan ketelatenan serta kesabaran Jangan buru-buru takutnya backdoornya ini Yang terbuat dari plastik ke kaca-kacaan ini pecah kan Nah oke Selanjutnya kita ke step yang selanjutnya Yaitu membuka beberapa baut yang ada di situ guys ya Oke Kita buka baut-bautnya menggunakan obeng Ya oke Ini obeng yang set ya Yang matanya Kalau tidak salah Tiga puluhan biji ya Matanya yang harganya murah Bahkan di Shopee ada yang jual Sepuluh ribu Sembilan ribu bahkan Ada yang tiga belas ribu Namun matanya ada Tiga puluh mata Untuk obeng setnya ini Nah itu yang paling kecilnya Bisa kita gunakan Untuk membuka baut-baut yang ada Pada hape ini guys ya Nah semua hape Tidak semua hape sih Untuk iphone agak kecil sedikit Ya obengnya Tapi untuk android ya Rata-rata kayak gini Baut-bautnya guys ya Oke kita buka Nah oke Kita buka lagi itunya Penutup mesin PCB Atau mesin hape ini Kita buka semua baut-bautnya guys Iya nah ini Pelan-pelan saja Nah oke Iya kita Mencoba melihat Ada apa di balik yang hitam-hitam ini Oh ternyata itu hanya penutup baterainya guys Itu penutup baterainya Oke Nah itu Sebenarnya yang di bawah itu Tidak usah dibuka ya Bautnya Untuk bagian bawah yang saya buka itu Karena itu sudah kelihatan kan Sambungannya atau patahannya itu Nah oke Oke kita buka dulu Kita congkel Hati-hati dalam mencongkelnya ini Jangan sampai kena antena ya Ada antena itu Bagian atas itu ya Harap hati-hati Harap pelan-pelan Disini saya Kelihatannya agak cepat ini Karena saya percepat videonya guys ya Oke Iya Oke Iya Nah udah kebuka tuh Iya Pelan-pelan saja Nah udah kebuka Iya Iya Oh oke Oke Sudah Kebuka Sesimpel itu Nah itu selain penutup baterai Yang hitamnya itu sebagai Penyambung jalur ya Bisa sebagai Kabel fleksibel penyambung Tombol power itu Nah yang di samping Ke bagian tengah Pada mesinnya ini Baiklah Udah kita buka Nah ini Kita coba tekan Tombol powernya Menggunakan pinset Nah kita akan mematikan Sebelum nantinya Kita mencopot baterainya kan Kalau kita mencopot langsung kan Nggak bagus Karena posisi HP ini Masih hidup Atau on Nah itu udah kita Tanyakan ke orangnya Gimana polanya Nah selanjutnya Bisa sudah kita lepas Kabel baterainya guys ya Nah itu Kalau saya ya Kalau saya tidak langsung Mematikan Sementara HP masih hidup Kayak gitu Biasanya Kita matikan dulu Bagus-bagus Kita matikan baik-baik Kalau sudah mati Ya sudah Nah ini Berhubung baterainya ini pun Belum pernah dibuka Ya belum pernah dibuka juga Jadi ini agak sedikit Butuh waktu juga Tentunya Tapi bisa ya Karena Itu lem dibalik Baterainya ini Lumayan Kuat guys ya Nah itu Kita menggunakan Alat congkel LCD touchscreen Dan inilah Penawarnya Atau pelicinnya Atau Untuk mempermudah Mengangkat lemnya Menggunakan Cairan Tiner guys Ya Tuh Oke Kita gunakan Cairan Tiner ya Nah oke Nah oke Oke guys Tuh Oke Iya Nah oke Pelan-pelan aja Cairan tinernya Kita bubuhkan Ke perantara Antara Baterai dan Itunya Tulang tengah Atau frame nya Nah itu Dicari celahnya Jangan khawatir Ini gak akan Masuk ke LCD Tenang aja guys ya Nah asal Jangan terlalu banyak Juga ya Diperkirakan Aja lah Kayak gitu kan Oke Iya Nah oke Pelan-pelan aja Nah Udah mulai ada celah Untuk masuk nih Alat congkel LCD Tuh Tuh Oh Oke Sebentar lagi Sedikit lagi John Iya Nah bagian bawah sana Udah ada celah Kita akalkan Bagian situ Oke Iya Oke guys Tuh Oke Iya Oke Iya Kita basahi lagi Iya Oke Oh Udah bisa masuk Nah ini tinggal Enaknya saja Lagi ini Nah saya percepat Videonya Biasalah Persingkat durasi Dan juga disini Tidak ada Step by step Yang saya lewatkan Semuanya disini Saya perlihatkan Hanya saja Saya percepat aja Tuh videonya Oke Nah Dibalik baterainya itu Iya Oke 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 Iya Nah Itu Nah tanpa cairan thinner ini Ini akan terasa Sungguh sangat susah Guys ya Nah Oke Iya Nah Oh Sebentar Kita tunggu saja Iya Iya Nyaris kebuka Iya Oh Udah terbuka Nah itu Sisa-sisa lemnya Guys ya Sesimpel itu Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Kalau ada pertanyaan Boleh komen-komen Harap hati-hati Dalam membuka HP-nya ini Jangan Keburu-buru Yang akan Menyebabkan Kerusakan Pada HP-nya ini Oke Saya Johnny Tung See you the next video My brother-ku